We are doing, we came here, we are preparing to be a target too. Terkesan dengan tim Nas Indonesia, Polking, Pujisin, Tayong, Punggawa, Garuda, hingga Sporter, dan GBK. Menghadapi tim Nas Indonesia dalam melanjutan penyisian grup alpiala AF-ELF 2022 membuat pelatih Thailand, Alexandre Polking, memberikan sanjungan kepada Sintayong. Pelatih asal Brazil itu mengatakan Sintayong memberikan warna baru untuk tim Nas Indonesia. Hal itu berkat pengalaman yang dimiliki STY dalam ajang sepak bola dunia. Polking mengatakan capaian STY bisa dilihat saat menukangi Korea Selatan pada ajang piala dunia 2018 saat mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Tentu saja Sintayong adalah pelatih fantastis. Dia membawa banyak pemain muda ke tim. Dia membuat tim ini berupa menjadi lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Ucap Alexandre Polking dalam sesi konferensi pers. Polking lantas memuji kekuatan squad Garuda saat ini. Menurutnya, dua bek sayap Indonesia memiliki naluri menyerang yang kuat berlari ke pertahanan lawan nyaris tanpa henti. Selain itu, kehadiran Jordi Ahmad di lini belakang Garuda membuat kagum pelatih berusia 46 tahun tersebut. Sebab Jordi Ahmad biawai dalam melakukan keipas dari belakang. Ditambah dengan adanya pemain regenerasi baru seperti Marcelino Ferdinand, Polking menyebut timnas Indonesia mempunyai komposisi pemain yang bagus untuk masa depan. Mengenai pertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, akun Instagram resmi Timnas Thailand yakni Jang Sook memberikan pujian setinggi langit. Mereka menggambarkan kemegahan Stadion GBK dan memuji Indonesia sebagai lawan yang tangguh. Sotak dalam kolom komentar unggahan Jang Sook yang memuat foto kemegahan Stadion GBK itu juga banyak mendapatkan komentar dari netizen Thailand dan Indonesia. Kemenangan terbesar timnas Indonesia senior di era Sintayong. Pertama, Indonesia 7-0 Brunei Darussalam. Kemenangan besar timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong tercipta di piala AFF 2022 kalah skuad Garuda, bertemu Brunei Darussalam di laga kedua grup A. Di laga yang berlasu di Malaysia tersebut, timnas Indonesia berhasil menggulung tuan rumah Brunei dengan skor masif yakni 7-0. Hebatnya, 7 gol timnas Indonesia di laga ini dibuat oleh 7 pemain yang berbeda, baik pemain yang menjadi starter maupun yang masuk dari bangku jadangan. Kedua, Indonesia 7-0 Nepal Sebelum menghajar Brunei Darussalam, timnas Indonesia juga berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 7-0 atas wakil Asia Selatan Nepal. Tak tanggung-tanggung laga yang berkesudahan dengan skor besar untuk timnas Indonesia di laga ini. Dibuat di ajang sekelas kualifikasi piala Asia 2023. Ketiga, Indonesia 5-1 Laos Sebelum menghajar Brunei di piala AFF 2022, timnas Indonesia Besutan Sintayong sempat menang besar atas Laos di piala AFF 2020. Hal tersebut terjadi di laga perdana timnas Indonesia di grup B piala AFF 2020 di mana skuad Garuda berhasil menang dengan skor telak 5-1. Lima gol tim merah putih kala itu dicetak oleh Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Esra Walian, dan Evan Dimas. Supporter timnas Indonesia pecahkan rekor Malaysia Laga timnas Indonesia kontra Thailand berpotensi menghadirkan rekor tersendiri bagi supporter timnas Indonesia. Pertemuan timnas Indonesia dan Thailand juga selalu menuai atensi pencinta sepak bola tanah air sebab keduanya saling terlibat persaingan dan tersaji pertandingan yang memanas. Maka dari itu ketika timnas Indonesia menjadi tuan rumah Midstay ketiga piala AFF 2022 kontra Thailand, masyarakat pun berbodong-bodong memborong tiket. Diketahui tiket pertandingan yang dijual di situs tiket.com ludes dalam sekejap. Padahal timnas Indonesia sudah menaikkan total tiket yang dijual hingga 50.000 kursi. Tiket yang dijual pun harganya bervariasi, mulai dari 125.000 rupiah hingga tiket VIP, yang dihargai sebesar 750.000 rupiah. Namun semuanya sudah habis tak tersisa. Sebelumnya pada laga timnas Indonesia versus Kamboja di GBK, PSSI hanya menjual sekitar 25.000 tiket saja, dengan harga yang lebih rendah dari tiket laga kontra Thailand. Bahkan hal tersebut mendapatkan sorotan tersendiri bagi warganet Twitter. Akun Twitter at The ASEAN Ball turut kagum dengan antusias sporter Garuda. Dengan capaian tersebut, laga timnas Indonesia versus Thailand berpotensi untuk menyalip rekor penonton terbanyak di Biala AFF 2022, yang sebelumnya dipegang oleh Malaysia. Sebelumnya, Malaysia sukses memecahkan rekor pertandingan dengan penonton paling banyak di Biala AFF 2022. Tepatnya kalau menghadapi Laos dengan 29.961 penonton yang hadir di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dari laga Indonesia versus Kamboja, yang dihadiri oleh 25.322 orang di Stadion Gelora Bung Karno. Jumlah.